Hingga akhir tahun 2016 kemarin, Dinas Catatan Sipil Kota Samarinda memperkirakan sedikitnya 4% penduduk Kota Samarinda belum melakukan perekaman data untuk pembuatan kartu tanda penduduk KTP elektronik. Padahal, KTP yang lama sudah tak berlaku lagi jika ingin digunakan untuk berbagai keperluan administrasi seperti perbankan, kepengurusan BPJS, dan berbagai hal lainnya. Setelah kita evaluasi, sampai tanggal 30 September 2016 itu masih banyak. Masih ada sekitar sisanya 4%an lagi yang warga Samarinda yang belum melaksanakan perekaman. M. Subhan mengakui, tidak adanya ketersediaan Belangko yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, merupakan faktor utama terkendalanya pencetakan KTP elektronik. Hingga saat ini, sekitar 41 ribu penduduk yang telah melakukan perekaman harus menggunakan KTP sementara yang dikeluarkan di secapil untuk memenuhi kebutuhan administrasi. 41 ribu jiwa tersebut masuk dalam daftar print ready record. Jika Belangko tersedia, di secapil menargetkan akan mencetak 1.200 KTP elektronik setiap harinya untuk merampungkan harga keluarga mendapatkan KTP elektronik. Dari Samarinda, Mas Karyadiansyah memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.